Oke kita mulai ya slide-nya sudah terlihat belum Oke Oke untuk materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi hari ini Masuk ke bahasan thread Nanti kita pakai library POSIX thread Jadi thread adalah satuan dasar Utilisasi CPU Jadi nanti CPU diabstraksikan oleh OS Menjadi thread Default-nya satu proses, satu thread Kemudian kita bisa membuat Proses yang thread-nya punya banyak Jadi multi-threading Untuk membuat thread itu perlu duplikasi ID ID yang baru ya bukan duplikasi Kemudian perlu program counter Kemudian register set dan stack Jadi ada tambahan di memorinya proses Untuk menyimpan ID thread Kemudian program counter Kemudian set register Kemudian stack tersendiri Nah ini milik Milik private thread-nya nih Tiap thread punya Stack tersendiri Yang register set dan program counter Ini masuk ke konteksnya Kemudian dalam satu proses Thread berbagi Segment text Jadi kode program Kemudian segmen data Variable global Kemudian heap Alokasi memory dinamis Dan sumber daya lainnya Misalnya file yang terbuka Terus proses multi-threaded Berarti satu proses Dia memiliki beberapa thread Oke jadi proses Bisa punya banyak thread Ini proses ID-nya sama B-thread ID-nya beda Kalau proses ID sama dengan thread ID Berarti ini thread utamanya Kemudian kalau buat thread baru Nanti dapat PID yang baru Kemudian Dia share memory yang sama Jadi Nge-share heap Palo stack Tiap thread punya sendiri-sendiri Terus Bisa menjalankan kode yang berbeda Nanti Namanya task parallelism Atau bisa menjalankan kode yang sama Dengan data yang berbeda Dan namanya data parallelism Terus nanti ada masalah Kalau sama-sama Menulis ke memory global Atau menulis ke variable global Nah ini gak boleh berbarengan Kalau berbarengan nanti akan bentrok Misalnya di memory Menyimpan nilai 23 Thread 1 Nambah 1 ke situ Jadi 24 Men-thread 2 juga Nambah 1 ke situ Jadi 24 Nah harusnya kan Hasilnya 25 Ditambah 1 2 kali Tapi nanti hasilnya jadi salah Jadi hasilnya 24 Harusnya kan 25 Jadi untuk menulis ke Variable global Itu harus ada sinkronisasi Menulisnya 1 per 1 Kemudian kalau kita punya CPU 8 core Nah kita bisa menjalankan Satu proses Kalau satu proses itu Threadnya ada 8 Maka tiap thread Berjalannya bersamaan Jadi programnya multi-threading Terus Nah ini tiap thread Punya stacknya sendiri Nah ini Stacknya sendiri-sendiri ini Tapi nanti berbagi pakai heap Jadi heap ini adalah Area memory yang Alokasi memory dinamis Yang semua thread Bisa nulis ke situ Bisa baca Dan bisa nulis Di heap Jadi untuk mengakses heap Ini harus ada sinkronisasi Kalau enggak nanti Ada data Thread lain yang akan tertimpa Untuk stack Tiap thread punya stack Sendiri-sendiri Jadi variable lokalnya Dia punya sendiri Oke kemudian Thread yang kita pakai Standar posix Di thread Kemudian untuk Compile-nya Yang gcc Min o Itu tambahkan flag Min pthread Di belakangnya Untuk menambahkan library Posix thread Nah untuk membuat thread Nama fungsinya Pthread create Jadi bisa kalian cek di manualnya Man Pthread create Nah ini butuhnya apa aja Butuh include Pthread.h Kemudian ini Signature fungsinya Namanya Pthread create Ada 4 parameter Kemudian Kemudian untuk Kompilasinya Tipenya void bintang returnnya Pointer ke apapun Kemudian Parameternya Tipenya void bintang Jadi parameter ke Pointer ke apapun Kenapa dipilih void bintang Nggak integer bintang Atau float bintang Dan seterusnya Nah ini supaya fleksibel nih Supaya argumennya bisa Tipe data apapun Jadi void bintang Pointer ke Tipe data apapun Nanti di dalam fungsinya Tinggal di cache ulang aja Di cache ke Tipe data yang aslinya Nah terus Parameter ke 4 adalah argumennya Yang tipenya Void bintang Pointer ke Apapun Kemudian Untuk Menunggu Thread sampai selesai Ini di Thread utama Di main Panggil Pthread join Jadi di fungsi main Untuk menunggu Threadnya sampai selesai Panggil Pthread join Kemudian ID threadnya Yang ditunggu Yang mana Kemudian Return value nih Return value Hasil dari Menjalankan Threadnya Nah kalau Tidak ada hasilnya Yang return value ini Bisa diisi dengan Nol nih Misalnya Threadnya cuma exit Terus Exitnya dia Tidak menghasilkan Nilai apapun Kemudian Di dalam fungsi Threadnya Kalau sudah selesai Panggil Pthread exit Nah ini untuk Mengakhiri Thread itu saja Kalau kita Panggil return Maka semua Proses akan selesai Jadi Panggil Pthread exit Kemudian Kalau ada hasilnya Taruh di return value Nah return value nya Ini bisa Tipenya bisa Apa aja nih Karena Tipenya adalah Void bintang Return value nya Kalau di program Biasa kan Return nya cuma Integer aja Kode Kode sukses Nol Atau kode error nya Kalau di Thread Dia bisa mengembalikan Pointer ke Tipe data Apapun nih Tipenya Void bintang Jadi yang Pthread join Tadi juga sama Void bintang Ke pointer Return value Oke nanti Lebih mudah Di contohnya Oke ini Contohnya Jadi ada Fungsi utama Kemudian Fungsi utamanya Membuat Satu thread Dikasih Variable Namanya T Tipe datanya Pthread Underscore T Ini tipe data Untuk Pthread Kemudian Buat Thread nya Pakai Pthread create Ini Variable nya Thread yang T Kemudian Atribut nya Default Disi aja 0 Kemudian Thread nya Kalau udah Selesai dibuat Dia akan menjalankan Fungsi hello Nanti dia Kesini Terus Argumen nya Untuk fungsi hello Nggak ada 0 Jadi kalau udah dibuat Nanti dia ke fungsi hello Dia cuma ngeprint Hello aja Terus Exit Karena nggak ada hasilnya Thread nya Cuma ngeprint aja kan Kayak prosedur Maka Pthread exit Parameternya 0 Nanti Thread utama Nungguin Pakai Pthread join Kemudian yang ditunggu Adalah T Kemudian Nggak ada kembalian Maka diisi dengan 0 Parameternya Itu membuat Satu thread Jadi yang Mencetak hello Adalah Thread baru Bukan thread utama Thread utama Yang di fungsi main ini Oke Ini silahkan Dicoba Kayak gini Terus Compile Kita jalankan Oke Kalau compile nya Gagal Itu Karena Tadi Jadi Kompilasinya Ini harus Dibuild ya Dibuild nya Harus pakai Opsi main Thread Jadi Kalau di sini Set build comments Kemudian Pintahnya Ini Gcc Blablabla Belakangnya Main Thread Oke Baru bisa Di Build Jalankan Nah ini yang Ngeprint hello Adalah Thread baru Bukan Thread utama Terus Terus Kalau kita Mau ngeprint Hello yang Banyak Jadi kita Bikin Thread nya Banyak Bikin Variable Baru aja T1 Misalnya Dan T2 Kita Bikin Thread 1 Terus Bikin Thread 2 Setiap Thread menjalankan Fungsi Hello Edit Build dulu Untuk Membuat Dua Thread Tanpa Argumen Terus Misalnya Kita Bikin Banyak Thread nya Take Looping Aja Jadi Untuk Variable Thread nya Itu Sebagai Array Sejumlah N Ini Misalnya 16 Kita Define Aja Supaya Mudah Untuk Modif nya Nanti Looping nya Mengikuti Dengan Nilai N nya For I Dengan 0 I Kurang Dari N I Plus Terus Kita Buat Thread Ki Sebanyak N Terus Kalau Sudah Dijoin 16 16 Nah Untuk Yang Ini Berarti Jangan Dimasukkan Ke For Yang Atas Yang Jainya Kalau Kayak Gini Berarti Dia Nggak Akan Berjalan Secara Paralel Ini Artinya Bikin Thread Baru Terus Tungguin Sampai Selesai Terus Bikin Thread Kedua Tungguin Sampai Selesai Jadi Nggak Paralel Yang Paralel Yang Kayak Gini Jadi Bikin Semuanya Jalankan Terus Setelah Itu Tungguin Semuanya Nanti Thread Nya Akan Berjalan Secara Paralel Oke Kemudian Contoh Yang Pakai Argumen Ini Contohnya Saya Ingin Passing Argumen Integer 42 Suatu Konstanta Nah Untuk Suatu Konstanta Ini Agak Susah Jadi Harus Di Casting Ke Integer Terus Casting Ke Pointer Pakai Dan Kenapa Harus Pointer Karena Yang Argumen Disini Dia Menerimanya Tipe Data Pointer Terus Setelah Masuk Ke Fungsinya Baru Di Casting Ulang Balikin Ke Integer Lagi Terus Ambil Yang Elemen Pertama Nah Biasanya Kalau Thread Itu Kita Nggak Ngirim Satu Nilai Saja Jadi Kita Ngirimnya Alamat Data Misalnya Kita Ngirim Array Sebanyak Berapa Untuk Dikerjakan Oleh Thread Ini Contoh Maksa Jadi Kalau Kita Ngirim Satu Elemen Satu Nilai Itu Harus Di Cache Sebagai Pointer Kasih Done Disini Terus Ini Misalnya Untuk Mengirim Ini Misalnya Dia Nge-print ID Masing-masing ID-nya Ada Di Variable ID Disini Ini Masih Mengirim Satu Nilai Jadi Thread Satu Argumennya Adalah ID Elemen Ke Nol Ini Kan Satu Nilai Maka Harus Ditambahkan Ampersen Alamat Yang Dikirim Terus Yang ID Index Ke Satu Ini Tambahkan Ampersen Jadi Formatnya Sebagai Pointer Terus Nah Ini Nanti Masih Sama Yang Hello Tapi Dia Ngirim ID Ini Saya Contohkan Di Sini Yang Nggak Ngirim Apa-apa Nah Ini ID-nya Dari N Sampai 7 Berarti N-nya 8 Saya Terusin Ya 8 9 10 12 13 15 Terus Untuk Mengirim Misalnya Untuk Thread 0 Kirim Yang ID Index Ke 0 Berarti Disini Sebagai Parameternya ID Index Ke 0 Kemudian Argumennya Formatnya Adalah Sebagai Pointer Yang Ini Berarti Kita Sesuaikan Kalau Gini Aja Nanti Dia Akan Complain Yang Mana Nah Tipenya Beda Jadi Integer Dengan Void Bintang Itu Beda Disambahkan 6% Jadi Tipenya Sama-sama Pointer Terus Nah Disini Yang Nge-print Hello Cuma Nge-print Hello Aja Jadi Dia Nggak Memproses Argumennya Jadi Kita Ubah Print F Hello Misalnya %d Hello From At %d Nanti %d Nginya Adalah HRG Kemudian Kita Case Jadi Integer Kemudian Ambil Yang Index Pertamanya Karena Kita Cuma Ngirimnya Satu Nilai Aja Yang Kurang Nih Int Bintang ARG Audicatnya Sebagai Int Bintang Nih Nih Ada Mainan Pointer Nih Kalo Dis Ikutin Aja Jadi Untuk Ngirim Satu Nilai Harus Mainan Pointer Karena Default Dia Bukan Ngirim Satu Nilai Oke Kayak Gini Terus Kenapa Hello Nya Nol Semua Nih Ini Kurang New Land Nah Ini Masalahnya Kenapa Yang Dikirim Nol Semua Karena Yang Saya Kirim Sebagai Parameter Untuk Semua Thread Adalah ID Yang Index Ke Nol Jadi Nol Semua Yang Dikirim Biar Merata ID Yang Ke I Gitu Oke Bisa Kalian Lihat Thread Berjalan Dengan Secara Paralel Gimana Tahunya Ini Urutannya Nggak Urut Jadi Mana Yang Duluan Dia Akan Jalan Nggak Harus Urut Nih Berarti Karena Corenya Di Saya Ada 4 Thread 4 Dulu Jalan 4 Dulu Jalan 3 Ini Kenapa 4 Di Sini Nggak Tahu Saya Pokoknya Ini Semua Thread Berjalan Berbarengan Secara Simultan Jadi Urutannya Tiap Kalian Jalankan Akan Berbeda Ini Pas Urut Bisa Urut Ini Nggak Urut Lagi Itulah Ciri Program Paralel Jadi Urutannya Bisa Beda Beda Bergantung Siapa Duluan Oke Itu Yang Dengan Argumen Suatu Nilai Oke Lanjutkan Latihan Jadi Ini Lengkapi Untuk Menghitung Totalnya Total dari Suatu Array Pakai Looping Aja Kemudian Dari Situ Bikin Thread Jadi Yang Mengerjakan Penghitungannya Adalah Satu Thread Kemudian Dari Satu Thread Nanti Bikin Dua Thread Dibagi Pekerjanya Ke Dua Thread Masing-masing Harus Seimbang Karena Nnya Ada 16 Berarti Masing-masing Thread Dapat 8 Elemen Nanti Kalian Set Pointernya Di Pointer Index Ke 0 Dan Index Ke 8 Terus Yang terakhir 4 Thread Nah Itu aja Oke Ini saya contohin Biar Tanda Tanya Copy Oke Jadi Ini datanya Dari REA Kemudian Ini masih Program yang Biasa Program yang Serial Bagaimana Cara Ngitung Totalnya Dipakai Looping Dari I sama Dengan 0 I Kurang Dari N Kemudian I Plus Plus Kemudian Nilai Totalnya Disimpan Disimpan Di Variable Sum Nah Variable Sum Ini Sengaja Saya Buat Variable Global Nanti Supaya Kalau Dibikin Multi Trading Semua Thread Tau Kalau ada Variable Sum Ini Variable Global Nanti Semua Thread Ngeupdate Ke Variable Ini Kalau Variable Di Dalam Main Ini Variable Lokal Untuk Thread Utama Thread Main Jadi Thread Yang Lain Dia Nggak Tau Kalau Ada Variable A Misalnya Ini Nggak Tau Terus Yang Masih Serial Dulu Yang Masih Biasa Jadi Sum Plus Sama Dengan A Ke I 9 54 Oke Yang Sama Untuk Melengkapi Kode Program Terus Yang Kedua Yang Mengerjakan Penghitungan Suatu Thread Jadi Bikin Satu Thread Untuk Mengerjakan Perhitungannya Jadi Thread Utama Cuma Nungguin Aja Cuma Nge-print Nah Untuk Membuat Thread Berarti Kita Bikin Variable Ini Thread Underscore T Nama Variable T Kemudian T Ngapain Ya Dikin 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 Create ID Nya Variable T Sebutnya Default Aja Nanti Dia Mengerjakan Suatu Fungsi Ini Disini Sudah Ditentukan Nama Fungsinya Array Sum Kemudian Dikirim Nilai A Kita Kirim Ini Kan Udah Tipe Datanya Pointer Kan Ya Karena Dia Array Jadi Udah Aman A Kita Kirim Ke Thread Nanti Fungsi Thread Nya Terus Kalau Sudah Ditungguin Sampai Selesai Thread Join Join Yang P Dia Nggak Ngembalikan Apapun Jadi Thread Nggak Mengembalikan Apapun Nanti Hasilnya Disimpan Di Variable Global Kalau Nggak Mau Ada Variable Global Nanti Bisa Ditaruh Di Join Untuk Mengembalikan Nilai Ke Thread Utama Kemudian Yang Perhitungannya Ini Ini Di Relokasi Ini Relokasi Ke Fungsi Baru Nah Fungsi Untuk Thread Namanya Array Sum Terus Isinya Kayak Gini Kita Lengkapi Ini Untuk Signature Fungsinya Harus Keluarannya Void Bintang Kemudian Punya Argumen Tipenya Void Bintang Juga Pointer Ke Apapun Harus Kita Bikin Variable A Di Lokal Integer Bintang A Nah Ini Sama Dengan Arg Tapi Arg Kita Case Ke Integer Kayak Gitu Jadi Arg Kan Masih Void Bintang Kita Case Ke Integer Pointer Ke Integer Terus Kita Masukkan Ke Variable Baru Yang A Supaya Sama Dengan Yang Algoritma Yang Lama Tadi Oke Itu Castingnya Terus Kalau sudah Selesai Ditambahkan Di Sum Berarti Threadnya Akan Ngeupdate Langsung Ke Variable Global Berarti Sudah Update Langsung Ke Sini Jadi Threadnya Bisa Lihat Sum Variable Global Oke Kemudian Kalau sudah Selesai Fit Thread Exit Parameternya Null Jadi Yang Thread Utama Kerjanya Cuma Membuat Thread Baru Thread Baru Itu Yang Akan Menghitung Sum Terima Kurang Apa Nih Oh Ya Influenya Belum Kenapa Influenya Kurang Ya Lupa An Influenya Ini Thread Thread Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Nggak Jadi Kalau Yang Kita Kirim Array Itu Sudah Aman Karena Defaultnya Dia Menerima Suatu Pointer Jadi Array Terus Masuk Ke Fungsi Untuk Thread Signature Harus Ini Riturnya Void Bintang Argumannya Void Bintang Ini Nggak Harus ARG Ini Apa Aja Nih Param Atau X Terserah Kalian Nama Variable Aja Tapi Tipe Datanya Harus Void Bintang Terus Nanti Di Casting Dulu Yang Argumen Karena Disini Void Bintang D-Cache Ke Aslinya Integer Integer Bintang Terus Simpan Ke Variable Baru Untuk Memudahkan Di Algoritmanya Jadi Kita Nggak Usah Nulis ARG ARG Nulis A Aja Oke Kita Jalanin Masih Sama 9 54 Sama Karena Satu Thread Aja Nggak Ada Yang Paralel Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Nggak Yang Satu Thread Nggak Ada Oke Jadi Tadi Perhitungannya Kita pindahkan Ke Satu Fungsi Baru Jadi Untuk Memanggil Membuat Thread Nanti Nanti Dia harus Memanggil Fungsi Signature Kayak Gini Read Nya Void Bintang Satu Argumen Void Bintang Yang Kita Pindahkan Algoritmenya Oke Terus Yang Dua Thread Jadi Ada T1 T2 Create T1 Create T2 T1 T1 T2 T2 Nah Kalau Gini Kira-kira Berapa Hasilnya Nih Ada Yang Tau Nggak Thread 1 Totalnya Berapa Iterasinya 16 Nanti Hasil Akhirnya Berapa Nih Yang Dicetak Berapa Nah 954 Kali 2 Karena Masing-masing Menghitung Data Yang Sama Nah Supaya Kita Paralel Dan Nggak Ada Yang Sia-sia Sia-sia Nih Hitung Dua Kali Maka Datanya Kita Bagi Data Paralelism Cara Baginya Adalah Parameter Yang Kita Kirim Itu Dibedakan Kalau Thread 1 Itu Yang Kita Kirim Adalah A Dari Index K0 Dari Awal Kalau Yang Thread 2 Itu Yang Kita Kirim Adalah A Dari Index Ketengah Nya Dari Indeks B Tengah Nya Kayak Gini Alamat Yang 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 Mana Nih 1 2 3 4 5 6 7 8 Yang Ini Dari Sini Jadi Yang Thread 1 Kita Kirim Dari Awal Kemudian Thread 2 Kita Kirim Dari Tengah Terus Terus Pas Ngitung Disini Jangan Semuanya Dihitung Jadi Karena Threadnya Ada 2 Maka Bagiannya Masing-masing Adalah Setengahnya Ini Oke Sudah Benar Berarti Masing-masing Thread Menghitung Setengah Array Ini Arraynya Masih Sedikit Nanti Kalau Realnya Banyak Kalau Sekarang Nggak Kelihatan Perbedaannya Kalau Datanya Banyak Baru Kelihatan Lebih Cepat Menghitungnya Oke Terus Kalau Threadnya 4 Gimana Nah Triknya Nanti Kalian Pakai Looping Jangan Pakai T1 T2 T3 T4 Loopingnya Kayak Tadi Ini Saya Contohkan Karena Yang 4 Thread Ini Sebagai Tugas Kalau Saya Contohkan Juga Kalian Tidak Kerja Awal Jadi Nanti Untuk 4 Thread Dan Selanjutnya Itu Pakai Looping Untuk Membuat Threadnya Jadi Tnya Sebanyak Misalnya E Capital Kalian Definisikan Jumlah Threadnya Berapa Define Jumlah Threadnya 2 Terus Untuk Membuat Threadnya Pakai Looping Sebanyak T 0 Kurang Dari Jumlah Thread Bikin Thread Ke P Nanti Tidak Thread Nah Ini Manggil Nanti Disamakan Aja Di Area Index Ke Ini Hitungannya Gimana Supaya Index Ke 0 Dan Thread Yang Index 1 Supaya Index Ke 8 Nanti N Bagi T Berarti I Kali N Bagi T Tapi Kalau I N 0 Berarti I Kali N 16 T 2 0 Kali 8 Berarti Index Ke 0 Terus Kalau I 1 Berarti Index Ke 1 Kali N Bagi T 8 Indeks Ke 8 Untuk Indexing Berarti Ini Sudah Nggak Usah Kemudian J Sama Pakai Looping Sebanyak Jumlah Thread E Ke I Ini Kalau Masih Bingung Diresape Dulu Coba Misalnya T Jumlah Thread Ada 4 Berarti Nanti Kalau Thread Ke 0 I 0 Maka Dia Mulai Dari Index Ke 0 Thread 1 Mulai Dari Index Ke 4 Yang Kedua Terus Kalau I 2 Mulai Dari Index Ke 8 Hingga 3 Mulai Dari Index Ke 12 Jadi Pas Yang 16 Elemen Dibagi 44 Jadi Yang Disini Adalah Pointer Ke Elemen Paling Depan Untuk Tiap Thread Nah Terus Yang Ini Masih Hard Code Nih Kalau Thread 2 Berarti Pembagian Tugasnya N Per 2 Kalau Thread Sebanyak T Berarti N Per T Sudah Yang General Ini Sudah Jadi Gagal Oke Gitu Aja Untuk Tugasnya Kalian Tinggal Ngubah T Ganti Berarti Berarti Kelipatan 16 Ganti 2 4 8 Atau 16 Ini Keceplosan Kuncinya Disini Untuk Indexing Otomatisnya Jadi Pakai Looping Satu Satu Dan Pembagian Tugasnya Disini N Bagi T Nah Kalian Tinggal Ngubah Definisinya Aja Oke Itu Kalau Udah Langsung Aja Dikumpulkan Di LMS Untuk Bukti Presensi Oke Itu Aja Ada Pertanyaan Gak Ada Kalau Pembagiannya Gak Seimbang Coba Kalian Hitung Kalau Enggak Seimbang Berarti Ada Trade Yang Lebih Lama Tapi Kalau Datanya Dikit Enggak Akan Kerasan Kalian Cobain Hitung Kasusnya Kalau Trade 5 Kalau Trade 5 Nanti Masing-masing Dapat Berapa Pakai Formula Ini Ini Magic Di Sini Kalau Trade 5 Berarti 16 Bagi 5 Berapa 16 Bagi 5 3 Kan Ya Karena Integer Berarti Nanti Masing-masing Dapat T 5 Misalnya Berarti Nanti Indeksnya Adalah Untuk Tiap Trade Trade K0 Indeksnya Dapat 0 Trade Nomor 2 3 Kemudian 6 9 12 Berarti Trade Pertama Ngerjain 0 1 2 3 Elemen 3 Elemen 3 Elemen 3 Elemen Trade Yang Terakhir Mengerjakan Berapa Elemen 12 13 14 15 4 Elemen Jadi Selisihnya Cuma 1 Elemen Untuk Formula Ini Untuk Kasus Misalnya Yang Jumlah Trade Dan Jumlah Data Itu Nggak Habis Dibagi Itu Nggak Seimbang Tapi Ya Nggak Apa Karena Nggak Seimbang Cuma Sedikit Kecuali Kalau Jomplang Banget Ada Trade Yang Anggur Dan Ada Trade Yang Kerjanya Lebih Banyak Kita Nanti Akan Membuat Waktu Eksekusi Totalnya Menjadi Lebih Lambat Jadi Ngikutin Trade Yang Paling Lambat Oke Itu Untuk Tugasnya Tinggal Ngubah Ngubah T Jadi 4 Itu Doang Satu Karakter Ada Pertanyaan Lagi Oke Kalau Nggak Ada Sampai Sini Aja Untuk Penjelasan Praktikum Nah Ini Datanya Masih Sedikit Jadi Nggak Ada Masalah Sinkronisasi Nanti Kalau Datanya Udah Banyak Untuk Update Ke Variable Global Ini Harus Satu Satu Ini Variable Global Ini Datanya Dikit Threadnya Cuma Empat Tiap Thread Cuma Ngerjain Empat Elemen Itu Kan Cepat Banget Jadi Thread Satu Jalan Langsung Selesai Nggak Akan Kerasa Nanti Kalau Datanya Udah Besar Nanti Baru Ada Risk Condition Jadi Hasilnya Akan Berubah Ban Hingga Valid Sam Oke Itu Aja Dari Saya Untuk Praktikum Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Barahmatullahi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum